Hujan kerap terjadi pada bulan November ini, guna antisipasi penyakit demam berdarah dengi atau DBD. Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat untuk selalu budayakan hidup bersih dengan menerapkan 4M dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya menekan angka kasus DBD di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, antisipasi dan penanganan penyakit demam berdarah dengi atau DBD terus dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Zaharudin mengatakan, antisipasi penanganan DBD tetap menjadi fokus pihak Dinas Kesehatan. Terlebih pada musim hujan saat ini yang menjadi sasaran berkembang biaknya jentik nyamuk Aides Aigepti, penyebab penyakit demam berdarah dengi atau DBD bagi manusia. Ia menghimbau kepada masyarakat Tanjung Cabung Barat untuk tetap terapkan 4M, yakni mengubur, menguras, menutup, dan memantau. Jadi, karena sekarang ujuran hujah tinggi, sehingga banyak air-air yang tergenang, babak penampungan yang tidak tertutup, kita untuk mencegah jangan sampai terjadi peningkatan kasus demam berdarah di Tanjung Cabung Barat ini, sebabnya jalan tinggi, kita anjurkan kepada masyarakat untuk melakukan PSN, keperhatian sasaran nyamuk. Yang pertama, yaitu mengubur peker bekas, barang-barang bekas yang menampung air. Yang kedua, yaitu membersih, membersihkan babak penampungan air, babak yang di rumah, terum, supaya dikasih abate atau ditutup. Lebih lanjut, Zaharudin menambahkan, dari Januari hingga November ini, terdapat sebanyak 84 kasus DBD, dan jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu di bulan yang sama, kasus DBD cenderung menurun. Selain itu, rata-rata kasus DBD terjadi di kecamatan Tungkal Ilir, kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.